Siahu Tianong tiba-tiba terjatuh. Sekte awan besar langsung terdiam. Wajah para murid yang bersorak kegirangan berubah menjadi kaku. Tuan muda Siahu, Li Muyun sangat ketakutan. Li Yun Tao dan ketiga tetua menjatuhkan diri, sudah tidak mampu menahan tekanan mengerikan ini lagi. Jika sesuatu terjadi pada Siahu Tianong, Sekte awan mendalam pasti akan dimusnahkan. Tuan muda, Siahu Zui Yue segera muncul. Tuan muda sebenarnya benar-benar dikalahkan. Dia, dia sebenarnya benar-benar mengalahkan Tuan muda dalam satu gerakan, Siahu Wu Feng berkata dengan sangat ngeri, suaranya bergetar. Tatapannya ketika melihat Feng Wu Chen seperti melihat setan. Kekuatan tempur mereka setara, sama halnya dengan seni dewa, tetapi dia dihancurkan tanpa ampun oleh Feng Wu Chen. Kekuatan cahaya pedang Siahu Tianong sama sekali tidak mampu menembus meteorit dan melukai Feng Wu Chen. Layak untuk seni ilahi yang dapat melukai yang mulia surgawi, sungguh mengerikan. Win Sado, dia benar-benar mengalahkan Siahu Tianong dalam satu gerakan. Ming Yue terpaku seperti ayam kayu, benar-benar membatu di tempat. Mulutnya terbuka lebar hingga ada kepalan tangan yang bisa dimasukkan ke dalamnya. Benar-benar jangan berani mempercayainya. Kekuatan Win Sado terlalu menakutkan. Tian Ming juga memiliki pandangan kosong, tidak percaya. Tuan muda, cepat makan pil penyembuh, tetap bertahan. Siahu Zui Yue memberi Tianong pil obat dengan panik, wajahnya penuh ketakutan dan kekhawatiran. Luka Siahu Tianong sangat parah. Pakaiannya sudah diwarnai merah darah, dan darah masih mengalir dari sudut mulutnya. Matanya yang setengah terbuka benar-benar tidak sadarkan diri. Tuan muda keluarga Siahu, kekuatanmu juga tidak seberapa. Bahkan tidak melukai sehelai pun rambutku. Feng Wu Chen menyeringai. Bawa Tuan mudamu pergi dan jangan ikut campur dalam urusanku lagi. Kalau tidak, aku tidak keberatan membunuh kalian semua. Feng Wu Chen berkata dengan dingin, sosoknya perlahan turun ke sekte awan mendalam di bawah. Siapa kamu sebenarnya? Siahu Zui Yue bertanya dengan cemberut. Saat Feng Wu Chen mengeksekusi kejatuhan ilahi dari surga, Siahu Zui Yue bahkan berpikir bahwa Long Zun sedang bangkit kembali. Tapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa Feng Wu Chen di depannya adalah Long Zun saat itu. Kamu akan tahu di masa depan. Feng Wu Chen berkata tanpa menoleh. Siahu Zui Yue tidak bertanya lagi. Dia segera pergi bersama Siahu Tianong yang terluka parah. Siahu Wu Feng menelan seteguk air liur karena ketakutan dan buru-buru melarikan diri juga. Mereka sudah tidak berdaya untuk melindungi sekte awan obsidian. Melihat Feng Wu Chen turun, para murid sekte awan mistik bergegas pergi seolah-olah mereka melihat hantu. Kamu, jika kamu ingin membunuh Wu Yuan Shan, silakan saja. Tapi tolong selamatkan sekte awan hitam, kata Li Mu Yun, menekan rasa takutnya. Wu Yuan Shan sudah lumpuh dan tidak berguna lagi. Jika dia tidak menyerah pada Wu Yuan Shan sekarang, dia akan menjadi bodoh. Aku tidak pernah bermaksud membunuhmu. Kalau tidak, apakah kamu masih hidup? Feng Wu Chen dengan dingin menatap Li Mu Yun. Jika Feng Wu Chen benar-benar ingin memusnahkan sekte awan yang mendalam, dia dapat mengubah sekte awan yang mendalam menjadi abu dengan lambayan tangannya. Leluhur, pemimpin sekte, jangan menyerah padaku, selamatkan aku. Wu Yuan Shan meraung dengan kekuatan terakhirnya. Kepanikan, keputus asaan, dan kengganan membanjiri pikirannya. Li Mu Yun dan Li Yun Tao berhenti bicara. Sudah merupakan suatu berkah bahwa Feng Wu Chen tidak menentang sekte awan yang mendalam. Keinginanmu untuk hidup sangat kuat. Kamu masih hidup setelah kehilangan begitu banyak darah. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Aku sudah cacat. Tolong ampuni hidupku yang rendahan ini, Wu Yuan Shan memohon dengan wajah menangis. Tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini, jawab Feng Wu Chen tanpa ampun. Seberkas energi emas terkondensasi di jari telunjuknya. Tidak, tidak, jangan. Mata Wu Yuan Shan sudah redup. Dia sudah menyadari bahwa semuanya sudah terlambat. Suara mendesing. Seberkas energi emas keluar dari ujung jari Feng Wu Chen dan langsung menembus dahi Wu Yuan Shan. Dia meninggal di tempat. Mata Wu Yuan Shan yang benar-benar redup masih dipenuhi ketakutan, keterkejutan, dan kengganan. Bisa dikatakan dia meninggal dengan mata terbuka lebar. Li Mu Yun dan yang lainnya tidak berani kentut atau bergerak. Setelah Feng Wu Chen dan dua orang lainnya pergi, orang-orang dari sekte awan yang mendalam masih dalam keadaan panik seolah-olah mereka tidak bisa bergerak. Setelah meninggalkan sekte awan yang mendalam, Feng Wu Chen pertama-tama membawa Ming Yue kembali ke pavilion ilahi ungu untuk meminta bantuan menemukan tumbuhan. Kemudian, dia kembali ke alam roh. Budidaya Ming Yue sudah lumpuh dan tidak dapat menjalankan misinya. Dia hanya bisa membiarkan Tian Ming mengambil alih misinya. Sangat mudah bagi Tian Ming untuk menjalankan misi ini. Keluarga Xiaohou Mengetahui bahwa Xiaohu Tianong terluka parah, kepala keluarga Xiaohu segera bergegas kembali dari keluarga Simen. Apa yang telah terjadi? Siapa yang melakukannya? Melihat luka Xiaohu Tianong, kepala keluarga Xiaohu bertanya dengan suara yang dalam. Wajahnya sangat muram. Kepala keluarga Xiaohu terkenal karena melindungi putranya sendiri. Dia pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti ketika putranya terluka parah. Seseorang dari Dewa Naga, dan dia mengalahkan Tuan Muda dalam satu gerakan, jawab Xiaohu Zui Yue dengan hormat. Apa? Mengalahkan Tianong dalam satu gerakan. Wajah kepala keluarga Xiaohu dipenuhi rasa tidak percaya dan terkejut. Benar. Tuan Muda melepaskan seni sucinya dengan sekuat tenaga dan tidak bisa menyakitinya sama sekali, kata Xiaohu Wu Feng dengan hormat. Untuk bisa mengalahkan Tianong, mungkinkah itu Long Yun? Atau Long Ji, kepala keluarga Xiaohu menebak. Xiaohu Zui Yue berkata dengan hormat, tidak keduanya. Kami mengenal hampir semua ahli Dewa Naga, tapi kami belum pernah melihat orang ini. Dia bahkan lebih muda dari kami. Kepala keluarga, orang ini juga mengetahui seni ilahi Long Jun, kejatuhan ilahi dari surga. Dia mengandalkan ini untuk mengalahkan Tuan Muda. Dia sangat kuat, Xiaohu Wu Feng menambahkan. Apa? Kejatuhan ilahi dari surga? Mungkinkah itu dia? Ekspresi kepala keluarga Xiaohu berubah drastis. Dia, Xiaohu Wu Feng dan Zui Yue penasaran. Tuan Muda dari Dewa Naga, Winsado, tetua agung Xiaohu King berkata perlahan. Dia Tuan Muda para Dewa Naga, Winsado. Xiaohu Wu Feng dan Zui Yue terkejut. Kepala keluarga Xiaohu mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata, jika itu dia, maka kekalahan Tianong bisa dibenarkan. Dia sudah memberikan muka kepada keluarga Xiaohu dengan tidak membunuhmu. Setelah jeda, kepala keluarga Xiaohu melanjutkan, Winsado telah melangkah ke alam dewa setelah pertarungannya dengan Zui Yue Tian. Mungkin dia belum sepenuhnya memahaminya. Kekuatannya secara alami tidak perlu dikatakan lagi. Meskipun pertempuran antara Dewa Naga dan kuil yang berharga surgawi sangat merusak kuil yang berharga surgawi, mereka juga menderita kerugian besar. Pada saat ini, dia tidak akan berani membuat kita menjadi musuh, kata Xiaohu King dengan tenang. Kepala keluarga, apakah kita akan membiarkan masalah ini berakhir begitu saja? Saya khawatir Tuan muda akan, Xiaohu Feng mengerutkan kening dan berhenti. Kepala keluarga Xiaohu berkata dengan sungguh-sungguh, Semen Suanzi ingin kita tiga keluarga bekerja sama dalam perjalanan ke keluarga Semen ini. Dewa Naga dan kuil surgawi pasti akan bertarung lagi. Ketika saatnya tiba, kedua belah pihak akan menderita kerugian besar. Kami akan bertindak sesuai dengan keadaan. Sayangnya, keluarga Helian tidak bersedia berpartisipasi dalam perselisihan apapun. Keluarga Helian punya hubungan dengan para Dewa Naga. Patua khawatir kalau mereka akan memberitahu para Dewa Naga. Kalau saatnya tiba, kita tidak akan bisa melawan Dewa Naga, kata seorang tetua dengan cemas sambil mengerutkan kening. Kata-kata tetua kedua bukannya tanpa alasan. Semen Suanzi juga sudah menebaknya. Kepala keluarga Xiaohu mengangguk. Apakah Semen Suanzi punya rencana cemerlang? Xiaohu King bertanya. Kepala keluarga Xiaohu merenung sejenak dan berkata dengan suara rendah, hancurkan keluarga Helian dulu. 1592. Terlalu ajaib. Terlalu ajaib. Dengan kekayaan alam yang begitu menakutkan, semua orang akan menjadi jenius. Itu benar. Tidak perlu khawatir tidak dapat meningkatkan kultifasi Anda. Harta karun ini hanyalah keberadaan yang menantang surga. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang akan percaya bahwa harta karun ajaib itu ada. Apalagi itu buatan manusia. Menyaksikan budidaya Kera Iblis Bermata Tiga meningkat pesat dalam sekejap, keterkejutan semua orang berubah menjadi kesombongan. Kera Iblis Bermata Tiga, kultifasimu meningkat terlalu cepat. Jangan berkultifasi selama periode waktu ini. Konsolidasikan wilayahmu terlebih dahulu, Feng Wuchen buru-buru mengingatkan. Saya akan segera mengkonsolidasikan wilayah saya. Kera Iblis Bermata Tiga sangat bersemangat. Kakak Feng, cepat berikan aku satu juga. Liu Qingyang bertanya dengan penuh semangat, tidak sabar untuk meningkatkan kultifasinya. Kakak Feng, aku juga menginginkannya, Lin Yu berkata dengan penuh semangat. Tuan Muda, cepat beri aku satu. Long Qinghun juga berbicara dengan penuh semangat. Semua orang langsung menjadi gempar, berjuang untuk menjadi orang pertama yang mendapatkan harta ajaib itu. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, semuanya, jangan cemas. Saya sudah menyiapkan semua harta karun untuk Anda. Berhenti sejenak, Feng Wuchen menjadi serius dan berkata, sebelum berkultifasi, Anda harus berhati-hati. Harta jenis ini sangat menantang surga. Kecerobohan sekecil apapun mungkin akan menghancurkan budidaya Anda. Harta apapun memiliki kelebihan dan kekurangannya. Lama benar, setiap orang harus berhati-hati. Long Tian Chou sedikit mengangguk. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan sepotong besar batu giyok biru muncul dari udara tipis. Dengan gelombang lain, batu giyok biru terbang menuju orang-orang di Kuil Dewanaga, satu untuk setiap orang. Chen, bagaimana dengan kita? Su Feng memandang Feng Wuchen dengan sedih dan bertanya. Leluhur surgawi dan yang lainnya juga memandang Feng Wuchen dengan penuh harap. Kultifasimu telah mencapai alam Dewa Ilahi, jadi kamu memerlukan harta setingkat Dewa Ilahi, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Dengan membalikkan telapak tangannya, puluhan batu giyok biru muncul dari udara tipis. Ini cocok bagi mereka yang berada di alam penguasa Ilahi untuk berkultifasi. Energi murni yang terkandung di dalamnya bahkan lebih besar. Anda harus berhati-hati. Setelah meningkatkan kultifasi Anda, Anda tidak boleh mengolahnya lagi. Anda harus mengkonsolidasikan alam Anda sebelum Anda dapat mengolahnya, kata Feng Wuchen dengan sungguh-sungguh. Akhirnya, Feng Wuchen melihat ke arah Yesi dan para God King lainnya dan melanjutkan, saya hanya memiliki satu harta surgawi tingkat God King saat ini karena harta surgawi yang diperlukan untuk memurnikannya agak berharga dan sulit untuk dimurnikan. Saya tidak memiliki cukup harta surgawi di tangan, jadi kamu harus menunggu sebentar. Iya, Chen, Yesi dan Kaisar Saleh lainnya kecewa, tapi mereka segera merasa lega. Bagaimanapun, harta surgawi yang menakutkan seperti itu jelas tidak mudah untuk dimurnikan. Sudah sangat bagus bahwa Feng Wuchen dapat menghitung bagian mereka. Ayah Long, Ayah Long, Senior Baili, kamu harus mulai berkultifasi juga, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Long Tian Chou mengerutkan kening dan berkata, lama sekali, jika kamu terus menggunakan harta yang menentang surga, aku khawatir itu akan berdampak besar pada kultifasimu. Kamu harus rendah hati saat berkultifasi melawan surga. Titik, jika Anda meningkatkan kultifasi Anda terlalu cepat, saya khawatir itu tidak baik untuk kultifasi Anda nanti. Elder Long benar, Pak Tua juga mengkhawatirkan hal ini. Baili Tian Jing mengangguk. Pastor Long, aku sudah mempertimbangkan kekhawatiranmu. Itu sebabnya aku perlu waktu untuk mengkonsolidasikan wilayahku. Aku tidak bisa menggunakannya lagi dalam waktu singkat, setidaknya selama setengah tahun. Tapi itu seharusnya tidak menjadi masalah, kata Feng Wuchen dengan sungguh-sungguh. Harta surgawi dipelihara oleh langit dan bumi dan tidak memiliki efek samping pada budidaya. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Namun, Feng Wuchen telah memurnikan dan menggabungkan sejumlah besar harta surgawi menjadi harta yang lebih kuat. Tidak dapat dipungkiri bahwa akan ada beberapa perubahan. Feng Wuchen sendiri tidak yakin. Tentu saja, jika tidak ada efek samping, harta surgawi yang telah dimurnikan Feng Wuchen tidak diragukan lagi akan menjadi keberadaan yang paling menakutkan di dunia. Mem, aku tidak perlu khawatir untuk menggunakannya sekalipun, kata Long Tian Chou. Semua orang menelan batu giyok biru dan mulai berkultivasi. Tubuh mereka membengkak seperti bola karet. Namun, saat semua orang menyerap batu giyok itu, budidaya mereka melonjak dengan liar. Feng Wuchen juga mengeluarkan harta surgawi setingkat kaisar yang saleh dan menelannya. Dia segera memasuki kondisi kultivasi. Dalam waktu kurang dari satu menit, semua orang di Kuil Naga telah melangkah ke alam Dewa Bintang 1. Mereka telah meningkat secara keseluruhan. Dewa Bintang 1. Aku juga berhasil menembus Dewa Bintang 1. Haha, Liu Qing yang tertawa gembira. Aku juga berhasil menembus Dewa Bintang 1. Itu terlalu kuat. Api biduk tertawa liar. Itu terlalu menakutkan. Saya belum pernah mengalami kecepatan kultivasi yang begitu mengerikan. Luan Sen berkata dengan penuh semangat. Peningkatan yang mengerikan ini membuat semua orang menjadi sangat arogan dan bersemangat. Liu Wuhan, Su Feng, Yang Meir, Mu Honglian, dan ahli Dewa Raja lainnya melangkah ke ranah Kaisar Dewa 1 demi 1. Leluhur langit dan penduduk kuil tak tertandingi juga menerobos ke alam Kaisar Dewa 1 demi 1. Efek mengerikan dari harta surgawi Dewa Raja membuat mereka takut. 6. Kaisar Dewa Bintang 6. Itu tidak mungkin. Mata Yang Meir hampir keluar. Dia sangat terkejut hingga tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Muridku yang baik telah meningkat 7 bintang. Apakah ini karena tulang jiwa? Seru Ye Jianying. Aku telah berhasil menembus Kaisar Dewa Bintang 1. 6 bintang. Su Feng menatap tangannya dengan mata terbelalak. Dia terkejut dan tidak percaya. Kaisar Dewa Bintang 3. Budidayanya meningkat 5 bintang dalam sekejap. Ini bukan mimpi, kan? Ini bahkan lebih menakutkan daripada seorang super jenius. Liu Wuhan berkata dengan wajah penuh keterkejutan. Peningkatan yang mengerikan membuat Liu Wuhan merasa seperti sedang bermimpi. Ini sulit dipercaya. Ini sungguh sulit dipercaya. Saya telah meningkat 4 bintang. Kata leluhur surga dengan suara gemetar. Melihat peningkatan gila-gilaan Liu Wuhan dan yang lainnya, semua orang sekali lagi dikejutkan oleh keajaiban harta surgawi. Budidaya Feng Wuchen langsung menerobos dari Kaisar Dewa Bintang 2 ke alam Kaisar Dewa Bintang 5, secara langsung meningkat sebesar 3 bintang. Tampaknya pemurnian harta surgawi alam Kaisar Dewa ini tidak cukup. Itu hanya meningkatkan budidaya saya sebanyak 3 bintang. Memiliki harta surgawi yang lebih berharga. Feng Wuchen diam-diam berkata, meski dia sedikit kecewa, sudah sangat menakutkan bisa meningkat 3 bintang dalam sekejap. Kultifasi setiap orang telah meningkat pesat. Konsolidasikan wilayah Anda segera. Feng Wuchen dengan cepat mengingatkan. Iya, semua orang menekan ekstasi di hati mereka dan mulai berkultifasi lagi. Tidak ada yang berani ceroboh dengan harta karun yang menantang surga. Jika tidak ada efek samping, harta surgawi yang ajaib ini pasti dapat membuat kuil naga tumbuh lebih kuat dalam sekejap. Itu pasti dapat menggantikan posisi black-green jade. Ketika saatnya tiba untuk menyempurnakan alam Kaisar Dewa, alam hirarki, atau bahkan alam Dewa-Dewa Surgawi harta karun, seluruh tujuh alam Dewa akan berada di tanganku. Feng Wuchen berpikir dalam hatinya, tatapan tajam terpancar di matanya. Jika berita tentang harta surgawi yang menakutkan ini bocor, itu pasti akan membuat banyak ahli di tujuh alam Dewa bertarung sampai mati. 1593 Wilayah Asura Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao sedang dalam perjalanan menuju pavilion Chen Xi. Saudara Feng, pavilion Chen Xi sama terkenalnya dengan pavilion ilahi ungu. Pavilion ilahi ungu menjual ramuan dan harta karun langka. Apa istimewanya pavilion Chen Xi? Ling Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu. Master pavilion Chen Xi, Ki Tian Ren, adalah pandai besi bawaan. Anda tidak memiliki kekuatan jiwa, jadi Anda tidak tahu. Feng Wuchen tersenyum. Pandai besi, apakah pavilion Chen Xi adalah kekuatan utama yang berspesialisasi dalam pandai besi? Ling Xiao langsung mengerti. Itu benar. Feng Wuchen menganggup dan berkata, pavilion Chen Xi menghususkan diri dalam menempa senjata dewa. Mereka menjual bahan langka dan berharga. Seperti yang Anda ketahui, semakin tinggi tingkat penempaan, semakin berharga bahan tersebut. Penggarap dari semua kekuatan utama di surga rilem datang ke pavilion Chen Xi untuk menempa senjata. Ya, Saudara Feng mengatakannya sebelumnya. Misalnya, untuk menempa senjata di tingkat ke-9, Anda memerlukan batu asal sembilan warna. Ling Xiao menganggup dan tersenyum. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, pandai besi di alam surga telah menurun. Master pavilion-pavilion Chen Xi, Ki Moyang, hanya berada di tingkat abadi surgawi. Dia hanya dapat menempa senjata di tingkat ke-8, dan itu sangat sulit. Senjata ilahi para penggarap alam surga sebagian besar berada di tingkat ke-5 hingga ke-7. Saudara Feng masih yang terbaik. Seorang pandai besi ilahi. Para pandai besi akan mengandalkan Saudara Feng untuk membawa kemuliaan bagi para pandai besi. Ling Xiao Xiao memuji. Senyuman menawan muncul di wajahnya yang cantik tanpa celah. Tidak lama kemudian, Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao tiba di gunung tempat pavilion Chen Xi berada. Kami di sini. Pavilion Chen Xi tepat di depan. Feng Wuchen tersenyum dan memegang tangan Ling Xiao Xiao saat mereka turun. Istana pavilion Chen Xi sangat besar. Itu seperti sebuah kastil kuno. Banyak istana megah berdiri di atas pegunungan, tampak megah. Begitu banyak ahli. Ling Xiao terkejut. Istana ilahi Empirean telah dikalahkan dan vitalitas mereka telah rusak parah. Tentu saja, para ahli dari berbagai kekuatan di alam surga semuanya telah muncul. Feng Wuchen tertawa. Ling Xiao mengangguk. Itu benar. Kekuatan utama memiliki fondasi yang dalam. Tidak mungkin mereka tidak memiliki kaisar langit dan kaisar langit agung. Semuanya, pavilion Chen Xi telah menghormati para tamu hari ini. Tolong jangan abaikan mereka. Semuanya, harap bersabar. Masalah penempaan senjata perlu menunggu satu atau dua hari. Saya harap semua orang bisa mengerti. Di luar pavilion Chen Xi, tetua pengelola berbicara dengan sopan kepada para ahli yang datang untuk menempa senjata. Kata-kata diakon penatua terlalu serius. Tidak masalah jika penempaan senjatanya tertunda beberapa hari. Penatua diakon, tamu terhormat macam apa ini? Apakah Anda memerlukan master pavilion dan sesepuh untuk menyambut Anda secara pribadi? Benar. Tamu terhormat macam apa itu? Penatua diakon, cepat beritahu kami. Semua orang sangat penasaran. Tamu terhormat macam apa yang membuat master pavilion dan para tetua secara pribadi menyambutnya dengan ekspresi penuh hormat? Tamu yang terhormat akan segera datang. Penatua pengelola tersenyum tipis. Untuk menyambut Feng Wu Chen, semua orang di pavilion Chen Xi telah berkumpul di alun-alun istana. Tuan muda pavilion Chen Xi bahkan sedang menunggu di gerbang gunung. Pavilion Chen Xi adalah eksistensi yang terkenal di alam surga. Bahkan delapan kaisar langit agung tidak menerima perlakuan seperti itu. Oleh karena itu, banyak petani yang sangat penasaran. Tamu terhormat macam apa yang bisa membuat pavilion Chen Xi memperlakukannya dengan hormat? Melihat Feng Wu Chen dan Ling Xiao Xiao turun, wajah Ki Tian Ren dipenuhi kegembiraan. Tuan Feng ada di sini. Di gerbang gunung pavilion Chen Xi, Tuan muda pavilion, Ki Sao Kong, berkata dengan hormat. Ki Sao Kong menyambut Tuan Feng dan Nyonya Feng. Saya bukan Nyonya Feng. Saya tunangannya. Ling Xiao tersipu. Ini, semuanya sama saja. Ki Sao Kong mau tidak mau merasa canggung. Kamu adalah Tuan muda pavilion Chen Xi, Ki Sao Kong. Feng Wu Chen bertanya sambil tersenyum sambil mengukur Ki Sao Kong. Benar, Tuan Feng, Nyonya Feng, silakan masuk. Ki Sao Kong sangat hormat. Dia tidak berani bertindak gegabuh. Ki Sao Kong dengan hormat memimpin Feng Wu Chen dan Ling Xiao Xiao ke pavilion Chen Xi. Para penjaga membungkuk hormat seolah mereka sedang menyambut kakek mereka sendiri. Mereka di sini. Mereka di sini. Itu adalah pria dan wanita muda. Siapa mereka? Tuan muda pavilion secara pribadi menyambut mereka di luar. Latar belakang mereka pasti menakutkan. Para penggarap dari berbagai faksi dipenuhi dengan antisipasi. Pandangan semua orang tertuju pada gerbang gunung. Saat Feng Wu Chen dan Ling Xiao Xiao masuk, para ahli dari berbagai faksi langsung tercengang. Mereka sangat terkejut. Selamat datang, Tuan Feng. Di alun-alun pavilion Chen Xi, Ki Tian Ren, ketiga tetua, dan yang lainnya dengan hormat menyambut mereka. Apa, Tuan Feng? Saat dia mendengar itu, ekspresi dewa surgawi berubah drastis. Master penyempurnaan senjata ilahi, Tuan Feng. Ya Tuhan. Pavilion Chen Xi sebenarnya mengundang Tuan Feng. Seru orang lain. Itu benar-benar Tuan Feng. Tuan Feng adalah ahli penyempurnaan senjata ilahi. Mungkinkah Master Pavilion Ki mengundangnya untuk merawat Master Pavilion lama? Orang lain berseru kaget. Saat mereka melihat Feng Wu Chen, para ahli dari berbagai faksi akhirnya tahu sosok terhormat seperti apa yang disambut oleh Pavilion Chen Xi. Mereka semua gemetar ketakutan. Wajah mereka dipenuhi rasa hormat. Pavilion Master Ki, apakah perlu membuat keributan sebesar itu? Feng Wu Chen mau tidak mau terkejut. Semua orang di Pavilion Chen Xi keluar untuk menyambutnya. Seberapa terhormatkah perlakuan ini? Tuan Feng bukan orang biasa. Kita tetap harus bersikap sopan. Pavilion Master Ki tersenyum penuh hormat. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Lalu, dia bertanya, bagaimana kabar Master Pavilion lama? Ini tidak bagus. Tuan Feng, silakan pergi dan melihatnya. Ki Tianren buru-buru berkata. Ki Saokong memohon, Tuan Feng, tolong selamatkan kakekku. Tolong. Aku akan melakukan yang terbaik. Feng Wu Chen mengangguk. Dengan kata-kata Feng Wu Chen, Ki Tianren dan yang lainnya merasa lega. Jika Feng Wu Chen pun tidak bisa menyelamatkannya, maka tas orang pun di seluruh alam surga akan mampu menyelamatkannya. Ki Tianren membawa Feng Wu Chen dan Ling Xiao Xiao ke Pavilion Megah di belakang istana. Master Pavilion Tua, Ki Moyang, sedang memulihkan diri di Pavilion. Begitu mereka sampai di belakang istana, Feng Wu Chen sudah bisa merasakan udara dingin yang menusuk tulang datang dari Pavilion. Udara dingin yang mendominasi. Feng Wu Chen sedikit mengernyit. Ki Tianren berkata dengan hormat, Tuan Feng, udara dingin ini adalah racun dingin ayahku. Saudara Feng, racun dingin macam apa ini? Ini sangat menakutkan. Ling Xiao bertanya sambil mengerutkan kening. Meskipun dia memiliki kekuatan es, Ling Xiao Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil saat ini. Untuk dapat menyiksa Kimoyang yang merupakan Kaisar Langit Agung, terlihat bahwa racun dinginnya luar biasa. Racun dingin dari api es seribu tahun. Feng Wu Chen berkata sambil mengerutkan kening. Api es seribu tahun. Ling Xiao sedikit mengernyit. Dia belum pernah mendengarnya. Iya. Feng Wu Chen berkata dengan acu tak acu, api es seribu tahun hanya ada di bagian terdalam dari lemba es yang mendalam, tempat para Kaisar Langit Agung berkultivasi. Master pavilion Ki pasti telah menelan api es seribu tahun untuk mengolah dan mengumpulkan racun dingin. Tuan Feng memang seorang dewa. Ini adalah racun dingin dari api es seribu tahun. Tuan Feng, silakan masuk. Ki Tianren berkata dengan penuh semangat. Feng Wu Chen menganggup dan mengikutinya ke pavilion. Di kamar mewah, Ki Mo Yang duduk bersila di atas kasur untuk menekan racun dingin. Wajahnya yang keriput dipenuhi keringat dan rasa sakit. Ada tiga orang tua di samping Ki Mo Yang. Mereka jelas bukan dari pavilion Chen Xi. 1594 Ahli Kedokteran Feng Wu Chen sedikit terkejut melihat ketiga lelaki tua itu. Tuan Feng, racun dingin ayahku sangat sulit untuk ditekan. Kalian bertiga telah membantu ayahku menekannya, Ki Tianren buru-buru menjelaskan. Feng Wu Chen sedikit mengangguk. Api es seribu tahun datang dari bagian terdalam lemba es yang mendalam. Racun dinginnya memang luar biasa. Kembali ke lemba es yang mendalam, energi dingin yang mengerikan sudah cukup untuk membuat banyak penggarap ketakutan. Namun, ketiga ahli pengobatan itu memang tidak sederhana. Mereka memang bisa menekan racun dingin. Master Kedokteran berbeda dari alkemis. Ahli pengobatan memurnikan obat untuk menyembuhkan penyakit, bukan ramuan. Namun, mereka sangat mirip dengan alkemis karena mereka sangat akrab dengan hasil obat dari tumbuhan. Satu-satunya perbedaan adalah ramuan yang mereka butuhkan bukanlah ramuan. Menggunakan obat saja untuk menekan racun dingin, Ling Xiao Xiao bertanya dengan heran. Meskipun Ling Xiao Xiao bukanlah ahli pengobatan atau alkemis, dia dapat melihat bahwa ketiga lelaki tua itu menggunakan obat untuk menekan racun dingin. Apa yang kamu lakukan di sini? Tidak bisakah Anda melihat bahwa kami sedang menekan racun dingin? Jika terjadi sesuatu pada Master Pavilion Tua, dapatkah Anda memikul tanggung jawab? Seorang lelaki tua tiba-tiba menegur dengan marah, menatap tajam ke arah Feng Wuchen dan yang lainnya. Pavilion Master Qi, apakah kamu mengabaikan apa yang dikatakan Pak Tua tadi? Seorang lelaki tua lainnya menegur dengan marah. Keluarlah jika kamu tidak ingin mati. Jika tidak, jangan salahkan Pak Tua karena tidak memperingatkan Anda jika racun dingin itu membunuh Anda. Orang tua lainnya menegur dengan marah. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka ketiga ahli pengobatan itu akan seperti ini. Qi Tian Ren, Qi Shao Kong, dan yang lainnya sangat ketakutan. Ketiga lelaki tua bodoh ini bahkan tidak tahu siapa yang telah mereka sakiti. Qi Tian Ren tidak tahu harus berkata apa. Meskipun dia ingin mengusir ketiga ahli pengobatan, mereka memang membantu Master Pavilion Tua menekan racun dingin. Qi Tian Ren tidak bisa membakar jembatan setelah menyeberangi sungai, bukan? Jika ini menyebar, bukankah Pavilion Chen si akan menjadi bahan tertawaan? Tuan Pengobatan Yang, tolong jangan salah paham. Saya mengundang Tuan Feng untuk mengobati racun dingin ayah saya. Qi Tian buru-buru menjawab. Dia melirik ekspresi Feng Wuchen saat dia berbicara. Dia takut akan menyinggung Feng Wuchen. Obatkan racun dingin Tuan Pavilion yang lama. Penatua yang tercengang. Kemudian, dia menjadi marah dan berteriak. Qi Tian Ren, apakah Anda meragukan keterampilan medis kami? Kami bertiga melakukan yang terbaik untuk menekan racun dingin untuk Master Pavilion Lama, tetapi Anda sebenarnya mengundang seorang bocah nakal yang bahkan belum memanjangkan rambutnya untuk mengobati racun dingin Master Pavilion Lama. Anda menghina kami. Qi Tian Ren menjadi lebih cemas ketika dia melihat Penatua yang sangat marah. Dia buru-buru menjelaskan, Tidak, tidak, tidak. Penatua yang salah paham lagi. Feng ini. Ini terlalu banyak. Seorang lelaki tua lain memotongnya dan berkata dengan marah, Qi Tian Ren. Anda menganggap kehidupan Master Pavilion Lama sebagai lelucon. Ini adalah racun dingin dari api es seribu tahun. Bahkan alkemis tingkat abadi surgawi tidak dapat berbuat apa-apa terhadap racun dingin ini. Anda dengan santai mengundang seorang junior untuk mentraktir Master Pavilion Lama. Kamu sangat bodoh. Ini, Tuan Feng, Qi Tian Ren memandang Feng Wuchen tanpa daya. Dia merasa sangat bersalah. Seorang alkemis tingkat ilahi dan Tuan Muda Dewa Naga memiliki status transcendent. Tidak semua orang bisa mengundangnya. Qi Tian Ren hanya berhasil mengundang Feng Wuchen dengan bantuan jiwa putih. Namun, tiga ahli pengobatan yang menganggap dirinya tinggi sangatlah kasar dan tidak masuk akal saat mereka memfitnah Feng Wuchen. Jika Master Pavilion Lama tidak berhutang budi pada ketiga Master Kedokteran, Qi Tian Ren tidak akan bersikap sopan kepada mereka. Melihat kesulitan Qi Tian Ren, Feng Wuchen mengerti dan tidak menyalahkannya. Apa yang kamu tunggu? Racun dingin Master Pavilion Tua tidak dapat diabaikan bahkan untuk sesaat pun. Keluar dari sini, pena tua yang menegur dengan marah. Saudara Feng, itu keterlaluan. Ling Xiao Xiao sangat marah saat mendengar ini. Dia benar-benar ingin merobek mulut ketiga tabib itu. Wajah Ki Sao Kong sangat gelap sehingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Dia tidak tahu harus berkata apa. Qi Tian Ren dan ketiga Master Kedokteran ingin menghancurkan ketiga Master Kedokteran tersebut. Namun, mereka tidak dapat melakukannya. Mereka lah yang mengundang ketiga Master Kedokteran. Jika mereka mengusir mereka, itu pasti akan merusak reputasi Daun Pavilion. Tian Ren, siapakah adik laki-laki yang kamu undang ini? Racun dingin api es seribu tahun bukanlah masalah kecil. Anda tidak bisa mengambil risiko. Apakah kamu tidak menyakitinya? Qi Mo Yang, yang lemah dan kesakitan, akhirnya berbicara. Ayah? Ini Ki Tian Ren baru saja hendak memperkenalkannya ketika dia disela oleh pena tua yang. Dia hanya penipu. Racun dingin Master Pavilion tua tidak bisa ditunda. Keluar dari sini, pena tua yang menegur dengan marah. Di matanya, Feng Wuchen tidak diragukan lagi ada di sini untuk menimbulkan masalah. Mustahil baginya untuk mengobati racun dingin itu. Pena tua yang, jangan bicara omong kosong. Ki Tian Ren sangat panik hingga dia hampir menangis. Brengsek, Ling Xiao Xiao tidak tahan lagi. Dia hendak menyerang, tapi dia dihentikan oleh Feng Wuchen. Apakah kamu sudah selesai berbicara? Feng Wuchen bertanya dengan acuh tak acuh. Apa? Kamu masih tidak mau keluar? Salah satu ahli pengobatan menegur dengan marah. Mata lamanya menatap Feng Wuchen seperti ular berbisa. Tamparan. Of. Begitu tabib selesai berbicara, Feng Wuchen menamparnya. Tamparan itu begitu kuat hingga sang tabib memuntahkan setegup darah. Dia dikirim terbang beberapa meter jauhnya dan menabrak jendela. Anak nakal, beraninya kamu menyakiti orang. Anda pasti bosan hidup. Elder yang benar-benar marah. Aura pembunuh yang mengerikan menyebar. Mengabaikan aura pembunuh penatu ayang, Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Saya diundang oleh Master Pavilion Ki untuk mengobati racun dingin Master Pavilion lama. Saya tidak mengenal Anda. Anda menghina saya, jadi wajar saja jika saya memukulnya. Kamu menekan racun dingin dari Master Pavilion tua. Lakukan saja tugasmu. Apakah racun dingin itu dapat menyakiti kami atau tidak? Tidak ada hubungannya denganmu. Menurutku, kamu tidak bisa menekan racun dingin, jadi kamu ingin menyalahkanku. Lalu, kamu akan mengatakan bahwa karena kita menerobos masuk, kamu melewatkan kesempatan terbaik untuk menekan racun dingin. Mendengar ini, ekspresi Kitian Ren dan yang lainnya berubah drastis. Wajah ketiga tabib berubah menjadi hijau dan merah. Rupanya, mereka merasa bersalah karena Feng Wuchen telah tepat sasaran. Lelucon macam apa ini? Kami adalah ahli pengobatan terkenal di alam surga. Bagaimana kita tidak menekan racun dingin? Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu berbicara dengan Pak Tua dengan sikap seperti itu? Penatua yang menegur dengan marah. Feng Wuchen mengangkat bahu dan berkata, Jika Anda dapat menekan racun dingin, lakukan saja. Saya pikir Anda sengaja membuang-buang waktu. Anda, dasar bocah. Buka mata anjing Anda dan perhatikan baik-baik. Ketika Pak Tua telah menyembuhkan racun dingin Tuan Pavilion Tua, dia akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Penatua yang berteriak dengan marah dan kemudian mengambil ramuan. Ganoderma Api 10.000 Tahun. Feng Wuchen terkejut. Dia berpikir dalam hati, orang tua ini memiliki harta karun yang begitu besar. Ini khusus digunakan untuk menekan racun dingin. Penatua yang mengaktifkan energi asal ilahi dan membimbing Ganoderma Api 10.000 Tahun ke dalam tubuh Master Pavilion Tua. Tak perlu dikatakan lagi, efeknya sangat bagus. Racun dingin yang dikeluarkan Kimo yang langsung ditekan. Fiuh! Kimo yang menghela nafas lega dan berkata dengan gembira, racun dinginnya telah ditekan. Penatua yang, ramuan yang sungguh ajaib. Anak nakal, bagaimana itu? Sekarang, tahukah kamu betapa kuatnya Pak Tua itu? Penatua yang mencibir dengan bangga. 1.595 Seperti yang diharapkan dari ahli pengobatan yang dia sangat kuat, racun dingin Tuan Pavilion Tua telah ditekan kembali ke dalam tubuhnya. Ini luar biasa. Bahkan kekuatan Kaisar Langit Agung tidak dapat menekan racun dingin, dan ramuan ini memiliki efek yang sangat ajaib. Kulit Tuan Pavilion Tua telah pulih dengan cepat. Beberapa petinggi Pavilion Censi sangat gembira dan memuji Penatua yang Penatua yang dan dua lainnya tersenyum bangga. Mereka sangat menikmati sanjungan itu. Ki Tian Ren, Ki Sao Kong, dan ketiga tetua tidak senang. Penatua yang dan dua orang lainnya telah menekan racun dingin untuk Ki Mo yang selama beberapa waktu. Ada situasi di mana racun dingin dapat ditekan, tetapi racun itu akan keluar lagi dengan sangat cepat. Dan setiap kali racun itu melonjak, racun dinginnya akan semakin mengerikan. Anak Nakal, ini adalah Ganoderma Api 10.000 Tahun. Ini adalah musuh dari cuaca dingin yang ekstrim. Ia bahkan dapat menekan racun dingin dari api es seribu tahun. Penatua yang mencibir dengan bangga. Karena itu masalahnya, tidak ada lagi yang bisa kulakukan. Selamat tinggal. Feng Wuchen tersenyum tipis. Apakah aku mengizinkanmu pergi? Wajah Penatua yang menjadi gelap saat dia berkata dengan kejam. Niat membunuhnya yang dingin mengunci Feng Wuchen. Anak Nakal, kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja setelah menamparkan Pak Tua. Jika saya tidak melumpuhkan Anda hari ini, bagaimana Pak Tua bisa bertahan di alam surgawi? Orang tua itu menyipitkan matanya seolah ingin memakan Ki Mo yang hidup-hidup. Feng Wuchen mencibir dan bertanya, apakah Anda yakin Ganoderma api sepuluh ribu tahun dapat sepenuhnya menekan racun dingin? Huff, tentu saja. Jika Anda tidak buta, Anda seharusnya bisa melihatnya. Penatua yang berteriak dengan marah. Bagaimana jika itu tidak bisa menekan racun dingin? Feng Wuchen bertanya lagi. Bagaimana jika itu tidak bisa menekan racun dingin? Kau lah yang membesarkan Pak Tua. Elder yang berkata dengan marah. Rupanya, dia cukup percaya diri. Feng Wuchen mengangkat bahu dan berkata, saya tidak ingin memelihara anjing tua yang sombong. Angku, dan merendahkan seperti Anda. Anak nakal, siapa yang kamu panggil anjing tua? Seorang lelaki tua meraung. Pak Tua, aku akan membunuhmu. Pak Tua yang ditampar itu berteriak dengan marah. Dia mengaktifkan kekuatannya dan ingin menamparkan Feng Wuchen sampai mati. Meskipun ketiga tetua adalah alkemis, budidaya mereka telah mencapai alam Kaisar Surgawi. Jika tidak, mereka tidak akan berani menjadi sombong di depan Kitian. Uh! Tepat pada saat itu, suara darah muncrat dari mulut Kimo yang terdengar. Kimo yang memuntahkan setegup darah saat aura racun dingin yang mengerikan keluar dari mulutnya. Ayah! Kakek! Tuan pavilion tua! Kitian Ren dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Ketiga apotekar itu juga kaget. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Kakek! Apa kabar? Ki Saokong bertanya dengan panik. Dingin! Aku tidak bisa menahan racun dingin itu lagi. Kimo yang merasakan kesakitan yang luar biasa. Wajahnya pucat. Pena Tua Yang, apa yang terjadi? Mengapa ayah saya muntah darah? Kitian Ren bertanya dengan panik. Ini, ini tidak mungkin. Api Lingzi sepuluh ribu tahun menekan racun dingin. Tidak mungkin dia terluka. Api Lingzi mengandung ki spiritual yang kaya. Ini hanya bermanfaat bagi Master Pavilion Tua. Pena Tua Yang merasa cemas. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Orang tua lainnya berkata dengan panik. Api sepuluh ribu tahun Lingzi pasti bisa menghilangkan racun dingin. Tidak mungkin racun dingin menjadi lebih menakutkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah kamu mengatakan bahwa itu dapat sepenuhnya menekan racun dingin? Feng Wu Chen mencibir. Wajah Pena Tua Yang memerah. Dia merasa seperti telah ditampar berkali-kali. Rasanya terbakar karena kesakitan. Bukankah kalian kuat? Mengapa Anda membuat Master Pavilion Tua itu memuntahkan darah? Apakah kamu tidak berdaya sekarang? Feng Wu Chen tersenyum polos. Ketiga apoteker itu terdiam. Tuan Feng, tolong lihat ayahku. Kitian Ren sangat cemas hingga dia hampir menangis. Benar, Tuan Feng. Jika kamu tidak menekan racun dinginnya, kakek tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Ki Saokong berkata dengan cemas. Jika kamu tidak bisa melakukannya, pergilah. Hati pemilik Pavilion Tua telah diserang oleh racun dingin karena ketidakmampuanmu. Jika aku membiarkan kalian bertiga membuang waktu lebih banyak, bahkan para dewa pun tidak akan bisa menyelamatkannya. Master Pavilion Tua, Feng Wu Chen mencibir. Serangan jantung karena racun dingin. Kitian Ren, Ki Saokong, dan yang lainnya gemetar ketakutan. Anda, Pena Tua yang sangat marah. Wajah lamanya bergetar hebat. Dia berkata dengan marah, Pak Tua, mari kita lihat bagaimana kamu akan menekan racun dingin itu. Menekan. Feng Wu Chen berkata dengan nada meremehkan, hanya kalian bertiga, sampah sombong yang perlu ditekan. Aku tidak membutuhkannya. Aku tidak seperti kalian bertiga. Kalian tidak perlu pamer ketika kalian tidak berguna. Membual yang tidak tahu malu. Salah satu tetua berteriak dengan marah. Meskipun Ganoderma Api 10.000 tahun dapat menekan racun dingin, jangan lupa bahwa Ganoderma Api mengandung energi spiritual yang kaya. Alasan mengapa racun dingin menjadi lebih kuat karena memakan energi spiritual Ganoderma Api. Bagaimana Anda bisa menjadi apoteker terkenal di alam surga jika Anda tidak mengetahui pengetahuan dasar seperti itu? Wajah Feng Wu Chen penuh dengan penghinaan. Anak nakal, jangan terlalu sombong. Jika kamu tidak bisa menghilangkan racun dinginnya, Pak Tua akan membuatmu berharap kamu mati. Salah satu tetua mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Feng Wu Chen mencibir lagi, Jika saya tidak salah, Anda telah menekan racun dingin untuk Master Pavilion Tua selama tujuh hari. Terlebih lagi, racun dingin itu muncul sesekali, dan semakin sulit untuk ditekan. Anda metodenya hanya mengobati gejalannya dan bukan akar penyebabnya. Pada akhirnya, itu tidak ada gunanya. Sebaliknya, itu akan membuat racun flu bekerja lebih cepat. Setelah mendengar ini, Penatua Yang dan dua lainnya tercengang. Mereka langsung tercengang. Jelas sekali, Feng Wu Chen benar. Itu benar, itu benar. Itu dia, Tuan Feng benar-benar orang yang saleh. Kata tetua agung dengan penuh semangat. Juga, bukan saja kamu tidak menekan racun dingin itu, tetapi setiap kali racun dingin pemilik pavilion tua itu beraksi, kamu menyerap banyak racun itu. Racun dingin itu meresap. Kamu sudah diracuni. Feng Wu Chen menyombongkan diri. Apa? Kami telah diracuni. Wajah Penatua Yang dan yang lainnya berubah drastis. Keringat dingin mengucur di sekujur tubuh mereka. Seberapa mengerikankah racun dingin itu? Mereka sangat menderita dalam tujuh hari terakhir. Dengan panik, Penatua Yang dan yang lainnya segera memeriksanya. Racun dingin. Mereka tidak tahu jika mereka tidak memeriksanya, tetapi mereka terkejut saat melihatnya. Elder Yang, kamu benar-benar telah diracuni oleh racun api. Ki Tian Ren terkejut. Bukan saja kamu tidak menyembuhkannya, tapi kamu juga telah diracuni oleh racun dingin. Apoteker terkenal di alam surga sungguh kuat. Feng Wu Chen mengejek, tidak menunjukkan belas kasihan. Saudara Feng, apakah kamu sudah lama melihatnya? Ling Xiao bertanya dengan lembut. Feng Wu Chen mengangguk sedikit dan berkata dengan lembut, meskipun mereka dapat menekan racun dingin, itu hanya sementara. Tidak mungkin menyembuhkan racun dingin sepenuhnya. Racun dingin sama menakutkannya dengan racun api. Semakin tinggi budidaya, semakin menakutkan itu. Adalah, akan aneh jika mereka bisa menyembuhkannya sepenuhnya. Racun apinya memang mengerikan. Sepertinya saudara Feng harus melakukannya sendiri. Ling Xiao Xiao tertawa pelan. Buka mata anjingmu dan perhatikan baik-baik. Inilah artinya mengeluarkan racun dingin. Feng Wu Chen mencibir dan berjalan selangkah demi selangkah menuju Master Pavilion Tua. Adik, terima kasih. Ki Moyang mengangguk ke arah Feng Wu Chen dengan susah payah. Sejujurnya, jika saya tahu saya akan divitnah oleh tiga orang tidak berguna di sini, saya benar-benar tidak akan mau datang. Feng Wu Chen berkata dengan acuh tak acuh. 1596 Dia datang dengan niat baik untuk membantu Kimo yang menyingkirkan racun dingin, tapi dia diejek dan divitnah oleh tiga alkemis arogan ini. Jika bukan karena Bai Hun dan Ki Tian, Feng Wu Chen pasti sudah pergi. Bocah Bao, jangan bahagia terlalu dini. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa menghilangkan racun dingin pemilik Pavilion Tua? Yang Tua mengatupkan giginya dan berkata dengan marah. Kenapa kita tidak bertaruh? Jika saya tidak bisa menghilangkan racun dingin pemilik Pavilion Tua, atau jika masih ada sedikitpun yang tersisa, maka saya kalah. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau denganku. Jika kalah, Anda harus menyerahkan semua ramuan berharga yang Anda miliki. Apakah Anda berani bertaruh? Feng Wu Chen bertanya. Melihat Feng Wu Chen begitu percaya diri, Yang Tua mengerutkan kening dan berpikir, racun dingin Master Pavilion Tua itu tidak biasa, belum lagi racun dingin api es seribu tahun. Kami bertiga telah menggunakan semua jenis benda anti-dingin, tetapi tidak ada dari mereka berhasil. Bocah ini tidak bisa menghilangkan racun dinginnya, tapi dia bilang dia akan kalah meski hanya ada sedikitpun yang tersisa. Apa dia begitu percaya diri? Ayo bertaruh. Apa menurutmu kami takut padamu? Sebelum Yang Tua bisa mengatakan apapun, salah satu alkemis Tua berteriak. Feng Wu Chen mengangkat bahu dan berkata, Apakah kamu tidak ingin memikirkannya? Wang Tua, biarkan Yang Tua yang memutuskan. Alkemis lain sepertinya ketakutan. Kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Jika masih ada sisa racun dingin yang tersisa, Pak Tua akan membunuhmu. Yang Tua berkata dengan muram. Pavilion Master Qi, Tiga Tetua, Kalian semua adalah pandai besi. Kalian dapat melihatnya dengan jelas dengan kekuatan jiwa kalian. Kalian bisa menjadi saksiku. Feng Wu Chen tersenyum acuh tak acuh. Ya, Tuan Feng. Kitian menganggup dengan hormat. Tuan Feng, Yang Tua mengerutkan kening. Dia sepertinya baru menyadarinya, Tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Yang Tua tidak mungkin menghubungkannya dengan Feng Wu Chen. Bagaimanapun juga, Ini adalah wilayah Asura. Perlahan berbalik, Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, Tuan Pavilion Tua, Anda mungkin merasa sedikit tidak nyaman Ketika racun dingin dikeluarkan. Bagaimanapun, Racun dingin telah terakumulasi di tubuh Anda Selama puluhan tahun. Ia telah menyerang Anda jantungmu Dan menyerang seluruh tubuhmu. Kamu harus menanggung rasa sakitnya. Tidak peduli betapa sakitnya rasa sakitnya, Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan siksaan racun dingin. Adikku, tolong. Kimo yang menganggupkan kepalanya. Ketiga apoteker itu tidak berdaya Dan dia hanya bisa mempercayai Feng Wu Chen. Bang. Sambil berpikir, Api gagak didesak keluar, Dan seuntai api berwarna hitam menyala di telapak tangannya. Ia melompat-lompat seperti roh, Dan diliputi oleh aura sedingin es yang mengguncang jiwa. Api hitam. Dia benar-benar bisa mengendalikan api yang begitu mengerikan. Mata Tua Penatua yang tiba-tiba melotot. Aura apinya sebenarnya adalah udara dingin. Api macam apa ini? Wajah Penatua Wang dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Nyala api yang mengerikan. Saya belum pernah melihat api hitam sebelumnya. Ki Tian Ren dan ketiga tetua terkejut dan penasaran. Ki Mo yang menatap api hitam itu dengan kaget dan bertanya, Adik, api macam apa ini? Ini adalah jenis api kuno. Ini sangat mendominasi, Tetapi dengan budidaya Anda, Anda harus mampu menanggung sebagian darinya. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Menanggung sebagiannya. Apakah Crow Flame benar-benar menakutkan? Kita harus tahu bahwa Ki Mo yang adalah kaisar langit kedua. Meski dia tersiksa oleh racun dingin, Seutas api hitam seharusnya tidak bisa melukai Ki Mo yang, bukan. Penatua Yang dan dua lainnya jelas tidak mempercayainya. Wajah lama mereka dipenuhi dengan rasa jijik. Di sisi lain, Ki Tian Ren dan yang lainnya mempercayainya tanpa ragu Karena mereka mengetahui identitas Feng Wu Chen. Ah! Feng Wu Chen menjentikan jarinya, Dan seuntai api hitam langsung mengalir ke dahi Ki Mo Yang. Pada saat itu, Ki Mo yang tiba-tiba menjerit kesakitan. Api gagak perlahan-lahan berenang Dan mulai melahap racun dingin di tubuh Ki Mo Yang. Tuan pavilion tua, bersabarlah. Kata Feng Wu Chen. Ki Mo yang sangat kesakitan. Wajah pucatnya berkerut dan tubuhnya gemetar. Hanya dengan melihatnya saja sudah cukup untuk menakuti orang. Ki Tian Ren dan yang lainnya gugup. Telapak tangan mereka berkeringat Karena mereka berharap Feng Wu Chen berhasil menyembuhkan racun dingin itu. Setelah beberapa saat, Kabut putih mulai muncul dari kepala Ki Mo Yang. Racun dinginnya telah dihilangkan. Penatua yang tiba-tiba berseru. Dia tercengang. Api yang sangat kuat. Itu benar-benar dapat menekan. Tidak, itu bisa mengusir rasa dingin. Penatua Wang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ini terlalu ajaib, seperti yang diharapkan dari Tuan Feng. Efeknya seketika, Ki Tian Ren sangat bersemangat. Beberapa racun dingin juga berkurang dengan cepat. Ki Sao Kong tertawa gembira. Api gagak perlahan-lahan berenang di sekitar anggota tubuh dan tulang Ki Mo Yang. Tubuhnya mengeluarkan kabut putih. Rasa sakit karena terbakar dan dilahap membuat Ki Mo yang menjerit terus-menerus. Penatua Yang dan dua lainnya ketakutan di tempat. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Racun dingin menyerang jantung. Langkah terakhir adalah yang paling menyakitkan. Tuan Pavilion Tua, kamu harus menanggungnya. Feng Wuchen mengingatkannya lagi. Ki Mo Yang mengangguk sambil berteriak. Ark! Rasa sakit yang hebat meningkat beberapa kali lipat. Ceritan Ki Mo Yang menjadi semakin intens. Untungnya, Crow Flame cukup kuat. Dalam waktu kurang dari tiga menit, api gagak telah melahap seluruh racun dingin di tubuh Ki Mo Yang. Ki Mo Yang mencabut api gagak dan rasa sakitnya hilang. Baru setelah itu dia menghela nafas lega. Tuan Feng, apakah sudah sembuh? Ki Tian Ren bertanya. Tentu saja, racun dingin di tubuh Master Pavilion Tua telah menghilang. Feng Wuchen mengangguk. Racun dinginnya benar-benar hilang. Adikku, kamu benar-benar ahli. Wajah pucat Ki Mo yang dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak dapat mempercayainya. Racun dinginnya hilang. Penatua yang tercengang. Terima kasih, Tuan Feng. Terima kasih, Tuan Feng. Ki Sao Kong dan ketiga tetua mengucapkan terima kasih dengan penuh semangat. Ki Tian Ren berkata dengan hormat, Terima kasih, Tuan Feng, karena telah menyelamatkan nyawa ayahku. Aku tidak dapat membalas budimu. Jika ada sesuatu yang kau perlukan dariku di masa depan, beritahu aku. Pavilion Fajar pasti akan membantumu. Master Pavilion Ki, kamu terlalu baik. Meskipun Master Pavilion Lama adalah teman Presiden Bai, dia tetaplah salah satu dari kita. Tidak perlu bersikap sopan. Feng Wuchen tersenyum tipis. Terima kasih, Tuan Feng, karena telah menyelamatkan hidupku. Ki Mo yang berlutut untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Tidak perlu bersikap sopan, Tuan Pavilion Tua. Feng Wuchen buru-buru membantu Ki Mo yang berdiri. Ayah, orang yang aku undang adalah Tuan Feng, pengrajin peralatan dan alkemis tingkat dewa yang terkenal di alam surgawi. Dia juga penguasa kuil-kuil dewa naga, kata Ki Tian Ren buru-buru. Kamu, kamu itu Tuan Feng. Ki Mo yang menjadi pucat karena ketakutan. Dia segera berlutut lagi dengan satu kaki. Saya tidak tahu tentang identitas Tuan Feng. Mohon maafkan saya, Tuan Feng. Ki Mo yang berlutut ketakutan karena dia tidak hanya mengetahui bahwa Feng Wuchen adalah penguasa Feng, tetapi dia juga mengetahui bahwa Feng Wuchen adalah Tuan Muda Dewa Naga. Tuan Pavilion Tua, silakan bangkit, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Feng, Tuan Feng, Penatua Yang dan dua tetua lainnya benar-benar bingung. Mereka berlutut di tempat karena ketakutan. Feng Wuchen terkekeh saat dia melihat ke arah Penatua Yang dan dua tetua lainnya. Pavilion Master Ki dan yang lainnya bisa bersaksi. Anda kalah. Iya-iya-iya, cincin penyimpanan ini berisi semua ramuan obat kami. Mohon terimalah, Tuan Feng. Penatua Yang memberikan cincin penyimpanan dengan tangan gemetar. Kata-kata Feng Wuchen selanjutnya menyebabkan mereka kehilangan semua harapan. 1597 Penatua Yang dan dua lainnya sekarang dipenuhi dengan penyesalan. Mereka mengutup diri sendiri karena tidak mengetahui identitas Feng Wuchen sebelumnya. Sekarang sudah terlambat. Bagaimana kami harus menangani masalahmu yang menyakiti orang lain dengan kata-katamu? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Matanya yang dingin sangat menakutkan. Ledakan. Begitu kata-kata ini diucapkan, rasanya seperti sambaran petir yang meledak di telinga mereka bertiga. Seluruh tubuh mereka gemetar hebat, dan mereka mengeluarkan keringat dingin. Mereka ketakutan sampai-sampai jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka. Tuan Feng, tolong selamatkan hidup kami. Kami tidak mengetahui identitas Tuan Feng. Jika tidak, kami tidak akan berani mempertanyakan kekuatan suci Tuan Feng. Penatua yang memohon belas kasihan. Tuan Feng, kami salah. Kami seharusnya tidak menyakitimu dan kami tidak seharusnya meremehkanmu. Tuan Feng, mohon maafkan kami. Penatua Wang bersujud dan memohon belas kasihan. Ayahku ingin memberitahumu tetapi apakah kamu memberinya kesempatan untuk berbicara? Kata Ki Saokong. Ini, Penatua yang dan dua lainnya terdiam. Ketika mereka mengingat sikap arogan mereka di depan Feng Wuchen, mereka semakin ketakutan. Penatua yang dan dua orang lainnya diam-diam senang karena Feng Wuchen tidak bertindak atas mereka. Kalau tidak, mereka akan mati. Saudara Feng, kamu tidak bisa memaafkan ketiga lelaki tua ini. Mereka hanyalah penyuling obat. Beraninya mereka bertindak sombong. Ling Xiao Xiao berkata dengan sengit. Penatua yang dan dua orang lainnya ketakutan saat mendengar kata-kata Ling Xiao Xiao. Jantung mereka berdebar kencang. Tuan Feng, Penatua yang dan dua lainnya memang membantu patua menekan racun dingin. Mereka tidak bermaksud menyinggung Tuan Feng. Bisakah Anda mengampuni mereka? Kimo yang bertanya. Ada nada memohon dalam suaranya. Karena ketua kabinet lama memohon padamu, aku bisa mengampuni nyawamu, kata Feng Wuchen dingin. Terima kasih, Tuan Feng. Terima kasih, Tuan Feng. Penatua yang dan dua lainnya bersujud dan berterima kasih kepada Chen Xiaobei. Feng Wuchen mengubah topik pembicaraan. Segera, Penatua yang dan dua lainnya ketakutan. Ketakutan kembali menyelimuti wajah mereka. Namun, kamu tidak bisa lepas dari kematian. Iya-iya-iya. Terima kasih, Tuan Feng, karena telah menyelamatkan hidup kami. Elder yang dan dua lainnya menganggup ngeri. Sebagai apoteker, Anda harus tahu banyak tentang tanaman obat. Jika Anda ingin hidup, carikan saya tanaman obat yang berharga, kata Feng Wuchen dingin. Saat dia berbicara, Feng Wuchen memeriksa ramuan obat di cincin penyimpanannya. Tentu saja, tentu saja. Penatua yang dan dua lainnya mengangguk seperti anak ayam yang mematuk nasi. Mengetahui identitas Feng Wuchen, Penatua yang dan dua lainnya tidak berani memiliki niat sedikitpun untuk tidak patuh. Ketiga orang tua berkabut ini memiliki begitu banyak ramuan berharga. Tunggu, ini adalah ramuan untuk pil pembersih roh yinyang. Mingyue diselamatkan. Siapa sangka ramuan obat langka seperti itu ternyata bisa didapat dari ketiga benda kuno ini. Perjalanan ini tidak sia-sia, Feng Wuchen berkata dengan penuh semangat di dalam hatinya. Soal janji kepada Mingyue akhirnya diselesaikan. Feng Wuchen juga bisa yakin. Setengah bulan telah berlalu, dan masih belum ada kabar dari pavilion Dewa Ungu. Feng Wuchen tidak punya harapan sama sekali. Dia memerintahkan dan Yuzi untuk mencarinya di alam surgawi primitif, tapi dia belum kembali. Untungnya, dia telah melakukan perjalanan ke pavilion Censi. Kalau tidak, dia benar-benar tidak tahu di mana menemukan ramuan obat untuk pil pembersih roh yinyang. Huff, masih belum enyah. Ling Xiao berteriak dengan dingin. Iya-iya-iya, pena tua yang dan dua lainnya buru-buru berlari keluar ruangan. Tuan pavilion tua, racun dingin telah disembuhkan sepenuhnya. Jika api es seribu tahun tidak sepenuhnya dimurnikan, Anda perlu memurnikan beberapa tanaman obat untuk menahan racun dingin agar tidak terakumulasi lagi, perintah Feng Wuchen. Terima kasih, Tuan Feng. Ki Moyang kembali mengucapkan terima kasih dengan hormat. Kemudian, dengan membalikkan telapak tangannya, seberkas api putih muncul. Itu dipenuhi dengan udara dingin yang mendominasi dan menusuk tulang. Api es seribu tahun, Feng Wuchen terkejut. Saudara Feng, api ini sama dengan api hitamu. Keduanya memiliki udara dingin yang menusuk tulang, kata Ling Xiao-Xiao terkejut. Tuan Feng, api es seribu tahun ini berada di luar kemampuanku. Sembilan motif api sejati milik orang tua tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Sebaliknya, api itu menimbulkan racun dingin. Terimalah, Tuan Feng. Aku tidak berani menyentuhnya lagi, Ki Moyang berkata dengan hormat. Dia telah mengembangkan ketakutan yang mendalam terhadap api es seribu tahun. Baiklah, api es seribu tahun memang menakutkan. Tidak mudah untuk memurnikannya, Feng Wuchen menganggup dan tidak berdiri pada upacara. Feng Wuchen memiliki api hitam, jadi dia sama sekali tidak takut dengan api es seribu tahun. Di depan api hitam, api es seribu tahun hanyalah seorang pesuruh. Setelah mengobrol sebentar, Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao meninggalkan pavilion Chen Xi. Setelah kembali ke kuil Dewa Naga, Feng Wuchen segera menyempurnakan pil pembersih roh yin yang dan mengirimkannya ke Ming Yue. Pil itu sangat efektif. Hanya dalam satu jam, itu telah memulihkan basis budidaya Ming Yue ke alam dewa surgawi. Winsado, pil macam apa ini? Itu memulihkan basis kultifasi saya hanya dalam satu jam. Wajah Ming Yue dipenuhi dengan kegembiraan. Dia sama bersemangatnya dengan anak kucing yang bersemangat. Aku, aku tidak percaya, pil ini terlalu kuat. Mata Tian Ming hampir keluar dari rongganya. Saya tidak percaya ada pil ajaib seperti itu. Ini pertama kalinya saya melihatnya. Su Feng juga tidak percaya. Feng Wuchen tersenyum tipis. Ini adalah pil tingkat keabadian surgawi. Ini disebut pil pembersih roh yin yang saya mendapatkannya dari pavilion Chen Xi. Jika tidak, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan basis budidaya Ming Yue. Dewa surgawi tingkat menengah. Basis kultifasi saya telah menembus. Ming Yue sangat terkejut. Tidak hanya basis kultifasinya pulih, tetapi juga membantunya menerobos ke alam dewa surgawi tahap akhir. Ming Yue, kakak Tian Ming dan Su Feng sama-sama telah menerobos ke alam Kaisar Langit Agung. Kamu harus pergi ke kuil Dewa Naga untuk berkultifasi juga. Dengan begitu, kamu akan bisa melangkah ke alam Kaisar Langit sebagai sesegera mungkin. Kemudian, Anda dapat mengonsumsi pil pembakaran reinkarnasi dan menerobos ke alam Kaisar Langit Agung, kata Feng Wu Chen. Itu benar. Ming Yue, pergilah ke kuil Dewa Naga untuk berkultifasi. Kamu akan memiliki waktu kultifasi lima kali lipat di sana. Ada juga harta surga dan bumi yang kuat. Dengan bakatmu, kamu akan mampu menerobos ke mencapai alam Kaisar Surgawi dalam waktu singkat, saran Tian Ming. Ming Yue melirik Feng Wu Chen dan bertanya, Bolehkah aku pergi juga? Tentu saja, pavilion bayangan Surgawi adalah organisasi pembunuhan yang saya dirikan. Orang-orang di pavilion bayangan Surgawi adalah orang-orang di kuil Dewa Naga. Mengapa Anda tidak bisa pergi? Feng Wu Chen tersenyum tipis. King Liu, bocah nakal itu, lari ke kuil Dewa Naga kapanpun dia punya waktu. Kamu tidak perlu menjalankan misi selama jangka waktu ini. Pergi ke kuil Dewa Naga untuk berkultifasi. Aku akan menjaga linger, kata Tian Ming dengan nada memerintah. Baiklah kalau begitu, kata Ming Yue dengan suara rendah. Dia tampaknya mempunyai beberapa kekhawatiran. Ayo kembali ke kuil Dewa Naga bersamaku. Feng Wu Chen menyeringai. Ah, kembali ke kuil Dewa Naga bersamamu. Tidak? Tidak, kamu kembali dulu. Aku akan pergi sendiri. Wajah cantik Ming Yue tiba-tiba memerah. Dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu, terlihat sedikit bingung. Ming Yue yang pemalu dan bingung benar-benar memiliki persona yang menawan. Keindahan S mencair. Feng Wu Chen memandang Ming Yue dengan aneh. Dia tidak tahu apa yang dipikirkannya. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan kemudian pergi dengan cepat. Jika aku kembali bersamamu, jika dia melihatku, dia pasti akan salah paham, pikir Ming Yue dalam hati. Semakin dia memikirkannya, semakin merah wajah cantiknya. Ada alasan mengapa Ming Yue tidak berani pergi ke kuil Dewa Naga. Dia khawatir Ling Xiao Xiao akan salah paham dan mengira dia adalah seekor rubah betina yang merayu Feng Wu Chen. 1598 Di langit di atas kuil Dewa Naga, Feng Wu Chen muncul dalam sekejap. Saat dia hendak turun, Feng Wu Chen tiba-tiba mengerutkan kening saat dia merasakan aura yang kuat. Suara mendesing. Berdengung. Berdengung. Pilar cahaya biru yang mengandung energi dahsyat jatuh dari langit seperti kilat biru. Suara ledakannya memekatkan telinga. Kemana pun ia melewatinya, langit cerah berubah menjadi dunia gelap dalam sekejap mata. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Itu adalah pembangkit tenaga listrik Kaisar Langit yang hebat. Semua orang di alun-alun kuil Dewa Naga segera melihat ke langit. Kaisar Langit ke-7 Long Yun sedikit mengernyit. Aura ini adalah Helian Feng Kata abis kuno dengan heran. Dia ingin menantang guru. Kekuatan orang ini setidaknya berada di puncak level Kaisar Langit ke-8. Tian Luo sedikit mengernyit saat dia melihat ke langit. Helian Feng Feng Zeng Kiong sedikit mengernyit. Dia tidak mengenalnya. Paman Feng Dia adalah tuan muda dari keluarga Helian. Keluarga Helian adalah salah satu dari tiga keluarga besar di alam surga, jelas Long King. Saya mengerti. Ledakan. Feng Wu Chen mengepalkan tinjunya dan melayangkan pukulan. Dengan ledakan keras, dia menghancurkan pilar cahaya biru. Helian Feng Sesosok muncul di langit di atas kuil Dewa Naga. Orang yang datang adalah seorang pria bangsawan yang mengenakan brokat putih cantik. Orang ini adalah tuan muda dari keluarga Helian, Helian Feng. Helian Feng, sudah lama tidak bertemu. Feng Wu Chen tersenyum tipis sambil memandang Helian Feng. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi, kata Helian Feng pelan saat sosoknya perlahan turun. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, Sepertinya kamu sudah tahu. Saya tidak akan melupakan aura Longsun. Helian Feng mengangkat bahu. Katakan padaku, kenapa kamu mencariku? Aku tidak akan bertengkar denganmu. Aku bukan lawanmu sekarang, Feng Wu Chen bertanya sambil tersenyum. Dia tahu batas kemampuannya. Helian Feng tersenyum tipis dan berkata, Jangan khawatir, aku di sini bukan untuk bertarung denganmu. Jika mereka tidak di sini untuk bertarung denganku, maka itu pasti ada hubungannya dengan keluarga bangsawan simen. Feng Wu Chen menebak. Sepertinya kamu sudah menebaknya. Helian Feng sedikit mengangguk. Mari kita bicara di dalam aolah utama. Feng Wu Chen langsung masuk ke aolah utama dengan Helian Feng mengikuti dari belakang. Helian Feng memberitahu Feng Wu Chen alasan kunjungannya, dan itu memang terkait dengan keluarga bangsawan simen. Dua klan bergandengan tangan. Kekuatan mereka tidak lemah. Menjadi musuh mereka saat ini sangat merugikan kami. Long Ji mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh. Simen Suansi, monster tua itu, telah mencapai alam Kaisar Surgawi ke-9. Kepala keluarga Siahu juga berada di alam Kaisar Surgawi ke-9. Kedua keluarga memiliki fondasi yang dalam. Setelah bertahun-tahun, entah berapa banyak ahli yang telah mereka kembangkan. Sekali jika perang dimulai, itu pasti akan menyebabkan kerusakan pada kita, kata Grandmaster Jurang Kuno. Suanyuan Mozeh setuju dan berkata, Grandmaster Jurang Kuno benar. Meskipun kekuatan Balai Dewa Naga telah meningkat puluhan kali lipat, masih sulit untuk dilawan. Kalian semua salah. Helian Feng tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Semua salah. Semua orang memandang Helian Feng dengan kaget. Kesadaran macam apa ini? Mungkinkah kekuatan kedua klan tersebut mampu menekan Balai Dewa Naga? Jangan lupa bahwa Aola Dewa Naga memiliki seluruh Dewa Naga di belakangnya. Kedua klan punya skema lain. Feng Wu Chen menebak dan bertanya. Itu benar. Ketiga klan awalnya berada di pihak yang sama, tetapi keluarga bangsawan Helian tidak ingin berpartisipasi dalam pertempuran apapun. Ayahku menolak, tetapi karena ini, kedua klan ingin membunuhnya. Aku di sini ini saatnya memintamu membantu keluarga bangsawan Helian ku melewati ini. Tidak heran. Helian Feng berkata dengan sungguh-sungguh. Kedua klan berencana menghancurkan keluarga bangsawan Helianmu. Semua orang di Aola terkejut. Hanya keluarga bangsawan Helian kita yang tahu tentang rencananya. Ini hanya dugaan awal. Sekarang keluarga bangsawan Helian telah mundur, si Men Suansi mungkin tidak akan melepaskannya. Begitu mereka bergandengan tangan, keluarga bangsawan Helian pasti akan hancur. Jadi, saya berharap mendapat bantuan Anda, kata Helian Feng dengan sungguh-sungguh sambil menatap Feng Wu Chen. Bagaimana aku tahu kalau kamu tidak memberitahuku bahwa ini juga bagian dari rencana si Men Suansi? Feng Wu Chen bertanya. Kamu tidak percaya padaku. Saya tidak perlu menggunakan keberadaan keluarga aristokrat Helian untuk menipu Anda. Helian Feng mengerutkan kening dan bertanya. Bukannya aku tidak mempercayaimu, tapi aku khawatir kamu akan dimanfaatkan oleh orang lain. Feng Wu Chen mengangkat bahu. Feng Wu Chen berkata, si Men Suansi sangat licik. Kerubah tua ini mencurigakan dan tidak mudah ditangani. Saya khawatir dia memanfaatkan kedua klan Anda. Di permukaan, dia berbagi potret Dao Surgawi dengan Anda, tetapi kenyataannya, dia memanfaatkanmu untuk berurusan denganku. Aku membunuh si Men Kinsou, jadi mereka tentu saja tidak akan melepaskannya. Patriark Siahu sudah setuju. Jika itu benar-benar seperti yang saya katakan, maka mereka akan segera mengambil tindakan melawan keluarga bangsawan Helian saya. Kata Helian Feng. Ambil jimat ini dan kembali dulu. Kamu akan menarik perhatian mereka jika kamu tetap di sini. Jika ada kelainan, kirimi aku pesan. Karena keluarga Si Men Aristokrat adalah ancaman, aku juga berharap untuk menghancurkan mereka sesegera mungkin. Feng Wuchen berkata sambil memadatkan jimat tingkat dewa dan menyerahkannya kepada Helian Feng. Lari dengan pikiran. Master Prasasti Tingkat Ilahi. Helian Feng terkejut. Terima kasih banyak. Helian Feng menangkupkan tinjunya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya dan segera menghilang. Chen Er, apakah kamu benar-benar memberikan potret Dao Surgawi kepada keluarga bangsawan Si Men? Begitu Helian Feng pergi, Feng Zheng Kiong buru-buru bertanya. Tanpa gulungan pertama, meskipun mereka berhasil menelitinya, mereka tidak akan bisa mengolahnya. Saya sudah hafal metode budidaya gulungan kedua. Feng Wuchen tersenyum tipis. Kakak Feng, apakah kamu benar-benar mengganti cincin penyimpanan di Gua Raja Neterworld? Liu Qingyang bertanya. Kalau tidak, menurutmu apakah aku akan menyulap begitu banyak harta surgawi? Feng Wuchen memutar matanya. He he, saya rasa juga begitu. Liu Qingyang memiliki senyum nakal di wajahnya. Tuan muda, tiga gulungan potret Dao Surgawi sudah ada di tangan Anda. Apakah Anda berhasil meneliti metode budidaya misterius? Long Ji bertanya dengan rasa ingin tahu. Tatapan semua orang secara bersamaan beralih ke Feng Wuchen. Tentu saja, kalau tidak, bagaimana budidaya saya bisa meningkat begitu cepat? Feng Wuchen tersenyum. Kakak Feng, apakah kamu benar-benar memahaminya? Ling Xiao Xiao bertanya dengan kaget. Tidak mungkinkan, Master Pavilion Jiwa Bayangan tidak dapat memahaminya sedikitpun selama bertahun-tahun. Bahkan Bapak Bangsa dan Tetua tidak dapat memahaminya. Long Qing berkata dengan kaget. Dia memandang Feng Wuchen seolah sedang melihat monster. Feng Wuchen berkata, metode kultivasi yang terekam dalam potret Dao Surgawi memang sangat misterius. Setelah mengolah metode kultivasi, meskipun saya tidak berkultivasi, kultivasi saya akan terus meningkat. Mendesis. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Masing-masing dari mereka tercengang. Suanyuan, segera pergi ke keluarga bangsawan Xiaohu dan pantau setiap gerakan mereka. Patriark Xiaohu sangat kuat. Kamu harus berhati-hati. Feng Wuchen memerintahkan. Ia, menguasai. Suanyuan Mozeh berkata dengan hormat. Menentang surga. Awasi keluarga simen aristokrat untukku. Jika apa yang dikatakan Helian Feng benar, mereka pasti akan mengambil tindakan dalam waktu dekat. Saya juga berharap mereka akan mengambil tindakan. Feng Wuchen berkata dengan kejam. Sudut mulutnya melengkung membentuk cibiran mengejek. Ia, Tuan Muda, suara hormat Long Nityan terdengar di Aula Besar. 1599 Tuan, karena Anda sudah menebak bahwa mereka akan memusnahkan keluarga Helian, mengapa Anda masih mengawasi mereka? Bukankah lebih baik menunggu kabar dari Helian Feng? Zhang Junlan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak mengerti mengapa Feng Wuchen mengirim seseorang untuk mengawasi mereka. Feng Wuchen sedikit mengernyit dan berkata, Menurutku tidak sesederhana itu. Dengan kekuatan kedua keluarga, mereka bahkan tidak akan memberi mereka kesempatan untuk memusnahkan keluarga Helian. Jika itu aku, keluarga Helian akan melakukannya. Sudah dimusnahkan sekarang. Jika keluarga simen dan keluarga siahu benar-benar ingin memusnahkan keluarga Helian tetapi belum melakukannya, itu berarti keluarga Helian ingin membantu mereka. Dan satu-satunya yang dapat membantu keluarga Helian adalah kita. Lanjut Feng Wuchen. Tetapi jika itu masalahnya, apa manfaatnya bagi keluarga simen? Ling Muyun bertanya dengan rasa ingin tahu. Simen Suanzi tidak hanya tidak mendapatkan keuntungan apapun dengan melakukan ini, tetapi juga akan membahayakan keluarga simen dan menyeret keluarga siahu ke bawah. Bukankah ini hanya menembak dirinya sendiri? Bai Li Yu Feng mengerutkan kening. Longji menggelengkan kepalanya dan berkata, Simen Suanzi adalah rubah tua yang licik. Dia pasti tidak akan membiarkan keluarga simen jatuh dalam bahaya. Jika apa yang dikatakan Helian Feng benar, maka keluarga simen pasti sedang merencanakan sesuatu. Saya tidak tahu sekarang. Itu hanya tebakan. Saya belum tahu detailnya. Itu sebabnya saya meminta Ni Tian dan Suanyuan untuk memantau mereka secara diam-diam, berharap menemukan sesuatu, Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Jadi begitu, otak chenner masih yang terbaik. Xiao Qingqing memuji. Dia sangat bangga memiliki putra yang luar biasa. Balai keluarga simen. Kepala keluarga, Tuan Mudazu ada di sini, kata simen yuncong dengan hormat. Cepat, undang dia masuk, simen suanzi tersenyum bahagia. Simen yuncong dengan cepat membawa seseorang masuk. Itu adalah Zhu Mietian. Salam kepada kepala keluarga simen dan ketiga tetua, sapa Zhu Mietian dengan sopan. Tuan Mudazu, silakan duduk, simen suanzi tersenyum bahagia dan memberi isyarat agar Zhu Mietian duduk. Zhu Mietian baru saja duduk dan langsung berkata, kepala keluarga simen, sepertinya semuanya baik-baik saja jika kamu mencariku secepat ini. Simen suanzi menganggup dan berkata sambil tersenyum, Helian Feng secara pribadi pergi ke kuil naga. Anak ini sangat pintar. Dia menduga kita akan menyerang keluarga Helian. Dia pasti pergi ke kuil naga untuk meminta bantuan. Tetua agung, kamu memang jenius. Zhu Mietian mencibir. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tetua agung, apakah Anda punya saran? Simen suanzi bertanya sambil menatap Zhu Mietian. Ikan itu telah mengambil umpannya. Ia bersembunyi di keluarga simen. Zhu Mietian tersenyum jahat, seolah dia merasakan sesuatu. Simen suanzi sedikit mengernyit dan menatap para tetua. Sepertinya dia tidak memperhatikan apapun. Tuan muda Zhu, apa maksudmu dengan itu? Penatua agung simen cangkong bertanya dengan ragu. Win Sado sangat pintar. Semakin pintar dia, semakin sulit dia dibodohi. Jika dia tahu bahwa keluarga simen dan keluarga siahu menentang keluarga Helian, menurutmu apa yang akan dia lakukan? Zhu Mietian bertanya sambil tersenyum jahat. Simen suanzi mengerutkan kening lagi. Dia merenung sejenak dan berkata, kirimkan seseorang untuk memata-matai mereka dan mencari tahu apa yang terjadi. Patriark simen benar. Zhu Mietian tersenyum jahat. Saat dia menyelesaikan kata-katanya, Zhu Mietian menghilang dalam sekejap. Long Mietian, yang bersembunyi di keluarga simen, terkejut. Zhu Mietian. Long Mietian terkejut. Dia tidak pernah mengira itu adalah Zhu Mietian. Mietian panjang. Zhu Mietian muncul dalam sekejap. Dia mengumpulkan energi destruktif di telapak tangannya dan menyerang Long Mietian tanpa ampun. Kamu telah menghabiskan esensi darahmu dalam pertarungan dengan Tuan Muda. Kamu belum memulihkan kekuatanmu, kan? Long Mietian berkata dengan dingin. Dia tidak takut sama sekali dan melayangkan pukulan. Apakah begitu? Zhu Mietian tersenyum jahat. Matanya berkedip tajam. Ledakan. Of. Tinju dan telapak tangan bertabrakan. Terjadi ledakan yang menggemparkan bumi. Pada saat tabrakan, wajah Long Mietian berubah dan dia mengeluarkan seteguk darah. Tubuhnya terlempar seperti bola meriam. Bagaimana ini mungkin? Zhu Mietian tidak bisa pulih secepat itu. Tidak? Ini bukan kekuatannya. Long Mietian kaget. Dia tidak pernah menyangka ini akan terjadi. Suara mendesing. Zhu Mietian muncul lagi dan mencengkram leher Long Mietian dengan cakarnya. Long Mietian, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melawanku dengan sedikit kekuatan itu? Anda melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Zhu Mietian mencibir. Ini adalah kekuatan seorang guru surgawi. Apakah guru surgawi sudah bangun? Long Mietian terkejut. Dia tidak pernah mengira Zhu Mietian akan memiliki kekuatan seorang guru surgawi. Zhu Mietian mencibir, saya tidak menyangka akan menangkap ikan besar seperti Anda. Panen yang luar biasa. Kekuatan Zhu Mietian sangat menakutkan. Long Mietian yang terluka tidak dapat membebaskan diri. Tidak tahu malu. Long Mietian memarahi dengan susah payah. Kamu terlalu bodoh. Zhu Mietian berkata dengan nada meremehkan. Tuan muda, itu Zhu Mietian. Dia memiliki kekuatan seorang guru surgawi. Keluarga Simen telah berkolusi dengan kuil guru surgawi. Long Mietian panik dan segera melaporkan berita tersebut ke Feng Wuchen. Wuz. Simen Suan Zi dan yang lainnya muncul di langit di atas istana. Dalam sekejap mata, Zhu Mietian telah menangkap Mietian long hidup-hidup. Itu adalah kekuatan yang menghancurkan. Dela naga, Long Mietian. Win Sado benar-benar mengirim seseorang untuk memata-matai kita. Simen Suan Zi berkata dengan dingin. Bagaimana Tuan muda Zhu mengetahui bahwa Long Mietian bersembunyi di kegelapan? Kami tidak memperhatikannya sama sekali. Simen King mengerutkan kening. Long Mietian adalah guru kuasi surgawi. Wajar jika kita tidak memperhatikannya. Sayangnya, dia tidak sekuat Tuan muda Zhu. Kata Simen Changkong, diam-diam kagum dengan kekuatan Zhu Mietian. Simen Suan Zi mengerutkan kening. Tuan muda Zhu memiliki kekuatan seorang guru surgawi. Tampaknya guru surgawi telah bangkit. Apa? Guru surgawi telah terbangun. Simen Changkong dan yang lainnya terkejut. Kuil naga. Feng Wuchen, yang sedang berkultivasi, tiba-tiba membuka matanya saat menerima pesan Long Mietian. Oh tidak, Mietian dalam masalah. Feng Wuchen terkejut. Dia tidak menyangka keluarga Simen berkolusi dengan kuil guru surgawi. Suanyuan, segera kembali. Suanyuan, apakah kamu mendengarku? Segera kembali. Feng Wuchen segera mengirim pesan ke Suanyuan Moze. Sayangnya, Suanyuan Moze tidak merespon dalam waktu lama. Jelas sekali, Suanyuan Moze juga dalam masalah. Bajingan, kami jatuh ke dalam perangkap. Feng Wuchen mengertakkan gigi dan mengutuk. Dia diam-diam menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu ceroboh. Meskipun Feng Wuchen menduga keluarga Simen punya rencana lain, dia tidak menyangka Zhu Mietian akan muncul. Zhu Mietian memiliki kekuatan seorang guru surgawi. Mungkinkah guru surgawi telah bangkit? Berengsek. Wajah Feng Wuchen sangat muram. Lama sekali. Pada saat ini, suara Long Tian Chou terdengar. Ayah, apakah kamu merasakan kekuatan seorang guru surgawi? Feng Wuchen bertanya. Ya, itu memang kekuatan seorang guru surgawi. Namun, itu bukan Zuhun. Sepertinya sesuatu terjadi di pihakmu. Suara Long Tian Chou terdengar. Mietian sedang dalam masalah. Saya khawatir dia telah ditangkap oleh Zhu Mietian. Ini salahku karena terlalu ceroboh. Feng Wuchen mengirim pesan dan mengepalkan tinjunya. 1.600. Long Nitian, kamu akan menderita jika jatuh ke tanganku. Zhu Mietian mencengkram leher Long Nitian dengan erat, seolah dia akan mencekiknya sampai mati. Tentu saja Zhu Mietian tidak akan membunuh Long Nitian. Akan sia-sia jika mematikan alat tawar-menawar yang begitu berharga. Aduh. Boom-boom. Zhu Mietian mengayunkan Long Nitian dengan kuat, dan Long Nitian berubah menjadi garis hitam dan melesat, menembus pegunungan yang megah. Batuan yang tak terhitung jumlahnya terlempar, dan kekuatan penghancurnya sangat mengejutkan. Aduh. Ledakan. Zhu Mietian melesat dan menendang Long Nitian dengan tendangan lainnya. Ledakan. Aduh. Boom-boom. Dengeng dengungan. Di depan Zhu Mietian, Long Nitian tidak bisa melawan sama sekali. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berteleportasi. Saat ini, Long Nitian terluka parah. Meneguk. Melihat Zhu Mietian yang ganas, para ahli keluarga Simen sangat ketakutan. Untungnya, Long Nitian adalah ahli Dewa Naga. Tubuh fisiknya kuat, dan dia telah mengembangkan tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan. Kalau tidak, dia akan hancur berkeping-keping. Master kuasi surgawi yang mana? Dewa Naga yang sangat jenius. Kamu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Zhu Mietian mencibir. Dia kemudian menarik Long Nitian keluar dari kawah. Apakah kamu punya rasa malu? Anda adalah tuan muda dari kuil layak surgawi, putra seorang guru surgawi. Apakah kamu merasa bangga memamerkan kekuatanmu di depanku? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengalahkanku dengan kekuatanmu sendiri? Bahkan jika kamu bisa mengalahkanku di puncakmu, aku masih bisa melukaimu dengan parah. Kamu telah menggunakan esensi darahmu. Kamu memerlukan setidaknya setengah tahun untuk memulihkan kultifasimu, apalagi menerobos ke alam master surgawi. Kamu tidak akan pernah bisa memasuki alam master surgawi dalam hidup ini. Long Nitian mengejek dengan lemah, tapi setiap kata seperti pisau tajam yang menusuk hati Zhu Mietian. Sampah yang sembrono. Apakah kamu tidak tahu situasi yang kamu hadapi? Semakin kamu memprovokasiku, semakin besar bahaya yang kamu hadapi. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Zhu Mietian menyipitkan matanya dan mengertakkan gigi. Kamu tidak akan membunuhku. Kalau tidak, kamu tidak akan berkolusi dengan keluarga simen. Kamu ingin menggunakan aku untuk mengancam tuan muda. Aku tahu betapa hinanya kamu, kata Long Nitian dingin. Kamu salah. Kami tidak berkolusi. Keluarga simen aristokrat selalu menjadi kekuatan bawahan istana surgawi. Kamu hanya tidak mengetahuinya, kata Zhu Mietian sambil menahan amarah karena membunuh Long Nitian. Dengan itu, Zhu Mietian membawa Long Nitian yang terluka parah ke istana simen dan melemparkannya ke tanah seperti sampah. Lemparkan dia ke penjara kematian. Jangan biarkan dia kabur. Kamu harusnya tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, kan? Zhu Mietian tersenyum jahat. Tuan Mudasu, jangan khawatir. Long Nitian tidak akan bisa melarikan diri begitu dia berada di tanganku. Serahkan sisanya pada patua. Simen Suan Zi mengangguk. Dengan Long Nitian sebagai alat tawar-menawar, itu sudah cukup untuk mengancam Feng Wuchen. Selama istana Naga Langit tertahan, keluarga bangsawan simen dan keluarga bangsawan Xiaohu dapat bergabung dan menghancurkan keluarga bangsawan Helian kapan saja. Mereka bahkan dapat menggunakan kesempatan itu untuk menghadapi Feng Wuchen. Membunuh dua burung dengan satu batu. Saya selalu percaya pada keluarga simen aristokrat. Zhu Mietian tersenyum penuh arti dan menghilang dalam sekejap. Begitu Zhu Mietian pergi, wajah lama simen Suan Zi berubah suram. Wajah simen cangkong dan yang lainnya juga tidak terlihat bagus. Hari ini berbeda dari masa lalu. Keluarga bangsawan simen bukanlah sesuatu yang dapat Anda kendalikan hanya karena Anda menginginkannya. Suatu hari, keluarga bangsawan simen akan menjadi sebuah eksistensi yang hanya dapat Anda hormati. Hari itu akan segera tiba. Zhu Hun, jika aku tidak membalas dendam untuk ini, aku, simen Suan Zi, bukanlah manusia. Simen Suan Zi meraum di dalam hatinya. Wajahnya ganas seperti binatang buas. Cahaya dingin melintas di matanya seolah dia bisa melihat menembus lapisan ruang hingga ujung kehampaan yang tak berujung. Simen Suan Zi penuh ambisi. Rasanya tidak enak kalau diinjak, bukan. Long Nityan mencibir saat melihat ketidaksenangan simen Suan Zi. Bawa dia pergi. Simen Suan Zi menatap dingin ke arah Long Nityan dan berkata dengan suara rendah. Simen Suan Zi, jika kamu kembali sekarang, kamu mungkin masih memiliki kesempatan untuk hidup. Jika tidak, keluarga simen aristokratmu tidak akan bisa bangkit kembali. Suara lemah Long Nityan terdengar dari belakang. Namun, simen Suan Zi tidak peduli. Istana Naga. Feng Wuchen merasa cemas. Dia ingin menyelamatkan Long Nityan tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Zhu Mietian memiliki kekuatan seorang guru surgawi. Di seluruh Dewa Naga, kecuali Long Tian Chou, tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap Zhu Mietian. Begitu Long Tian Chou mengambil tindakan, para guru surgawi akan diperingatkan. Saat itu, perang akan dimulai lebih awal. Ini akan mengganggu semua rencana Feng Wuchen. Mereka yang berada di bawah guru surgawi adalah semut. Zhu Mietian adalah binatang yang licik. Dia sebenarnya berkolusi dengan keluarga Simen Aristokrat untuk berkomplot melawan saudara Nityan. Liu Qingyang mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya. Jari-jarinya menusup dagingnya tetapi dia tidak merasakan sakit apapun. Yang mulia ada di tangan mereka. Simen Suan Zi, rubah tua itu, benar-benar licik. Wajah Long Ji muram. Pembulu darahnya menonjol, dan dia tampak seperti ingin memakan seseorang. Tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Yang paling penting sekarang adalah menemukan cara untuk menyelamatkan Long Nityan dan Suanyuan, kata Long Shantian dengan sungguh-sungguh. Ini tidak sesederhana menahan kita. Chen Er berjanji pada Helian Feng. Begitu kedua keluarga bangsawan mengambil tindakan, istana naga akan berada dalam dilema, kata Feng Zhengkyong dengan wajah tertekan. Jika istana naga mengambil tindakan, keluarga Simen Aristokrat pasti akan menggunakan Long Nityan untuk mengancam mereka. Jika istana naga tidak mengambil tindakan, keluarga bangsawan Helian akan hancur. Sebagai tuan muda dewa naga, Feng Wuchen telah berjanji pada Helian Feng. Jika dia tidak mengambil tindakan, bukankah itu tidak sopan? Bukankah orang-orang akan menertawakannya karena mengingkari kata-katanya? Simen Suan Zi adalah kaisar surgawi tingkat ke-9. Ada banyak ahli di keluarganya. Keluarga bangsawan Siahu pasti tidak akan berdiam diri dan menonton. Su Mietian pasti tidak akan melewatkan kesempatan untuk menyelamatkan mereka. Saya khawatir akan ada masalah besar. Korban jiwa, kata Feng Kianyang dengan sungguh-sungguh. Berengsek, saya tidak sabar untuk mencabik-cabik Su Mietian. Zhang Junlan mengertakkan gigi. Dia sangat marah hingga organ dalamnya berputar hebat. Campur tangan Su Mietian secara langsung melumpuhkan istana naga, sehingga sulit untuk maju atau mundur. Feng Wuchen merenung di samping. Saudara Feng, keluarga bangsawan Simen menggunakan long mitian untuk mengancam kita. Mengapa kita tidak bisa mengancam mereka? Ling Xiao tiba-tiba berkata. Mengancam. Semua orang memandang Ling Xiao-Xiao dengan kaget. Xiao-Xiao, kamu pintar. Apakah kamu sudah memikirkan caranya? Ling Muyun bertanya dengan cemas. Saudara Feng, Simen Suanzi adalah ahli prasasti ilahi, kata Ling Xiao-Xiao sambil tersenyum. Terima kasih telah menonton!